PEMBICARA 1 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 Kalau masih ke masa kecil saya, saya ini anak seorang masinis sesepur, jadi artinya dari keluarga besar, 13 itu saya nomor 12. Banyak sekali ya Pak, 13, jaman sekarang kalau kalian lihatnya udah tak ada kayak gitu ya. Harus 2 anak cukup kalau sekarang. Kalau masa kecil saya terus terang sejak usia 6 tahun saya sudah ditinggal orang tua. Jadi masa kecil yang kurang bahagia itu ada, beda dengan kalau Pak Anung ikut kakek, terus ikut orang tua semuanya berterbada. Sehingga masa kecil yang bisa kami nikmati waktu itu dengan sekarang jauh berbeda, karena saya kan punya anak. Kalau anak-anak sekarang itu sudah nggak ngerti namanya permainan bentik, lubak sodor, betengan, bercok itu nggak ada. Bercok. Bercok, oh bercok itu nggak ada. Artinya sekarang anak-anak lebih playstation-nya, main game dan sebagainya. Namun itu tidak boleh dipungkiri bahwa kemajuan zaman itu merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak. Namun yang paling utama adalah anak-anak sekarang ini tentunya bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk membangun sebuah karakter, budi pekerti, perilaku dan sebagainya. Ini karena Solo sebagai kota budaya yang salah satu tumpuannya adalah seni dan budaya. Nah, jadi kalau anak-anak tadi menari dengan tari prajurit, dengan pedang-pedangan, dari dulu ada. Dulu dengan tongkat, dengan pedang-pedangan. Kalau zaman dulu, saya standen, saya dulu jago standen. Namun sekarang standen mungkin anak-anak nggak tahu, yang sekarang ini cheerleader. Oke, luar biasa sekali. Iya, jadi kalau kita mau main salto dan lain-lain itu ada. Jadi masa kecil tentunya yang paling utama anak-anak itu diberi kesempatan bermain, diberi kesempatan untuk belajar, itu merupakan salah satu hal yang wajib. Dan setiap pagi kalau saya harus ngangsuh dulu, ngangsuh, tahu ngangsuh itu. Bawa air, bawa air dari sumur kera itu dibawa ke pola. Kira-kira itu. Luar biasa sekali. Saya menangkap bahwa ada dua hal yang disampaikan. Nah, mungkin sedikit berbeda, namun saya melihat Pak Anung dan Pak Rudi ingin mengangkat bahwa anak-anak itu berkembang. Dan bagaimana pendekatan kita kepada mereka pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tadi Pak Rudi sudah sedikit menyinggung, saya dulu penting. Kalau Pak Anung tadi betengan, filosofinya betengan, menurut Pak Anung sendiri seperti apa? Anak sekarang itu harus dinamis. Betengan itu kreatif bagaimana menerobos barikada-barikada yang ada di depannya. Jadi kalau peta ubat, ya enggak boleh lah. Anak sekarang enggak boleh peta ubat. Harus betengan. Karena harus dinamis, kreatif, inovatif. Bagaimana caranya untuk lewat menerobos hambatan-hambatan yang lewat. Filosofinya adalah harus dinamis. Harus dinamis. Hari ini kita belajar harus dinamis. Jadi semua permainan anak-anak yang dahulu ada, permainan-permainan kebudayaan lokal itu pasti punya filosofinya sendiri. Kalau beten seperti apa Pak? Jadi kalau filosofi beten ini sebetulnya dari saya kecil sampai sekarang ini, yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi. Benti itu salah satu yang kecil dengan yang panjang. Ini ada ukurannya. Ketika yang kecil ini disentuh, pasti ini naik. Ini filosofinya adalah satu. Untuk melatih anak-anak ini keterampilan dan ketangkasan. Dan kecerdasan bagaimana memainkan yang si kecil ini di atas. Setelah itu dipukul sampai jauh, dihitung berapa hitungan ini itu poin. Jadi semua permainan harus ada poin. Yang kedua, ketangkasan ketika lawan itu sedang mencutat ini, melempar yang kecil ini, nyutiklah itu bahasa jawabannya. Cutat itu kita siap-siap untuk bisa menangkap. Enggak, sehingga kalau anak-anak dulu itu sudah dimulai dilatih seperti itu, itu satu, dilatih untuk terampil, tangkas, serdas, dan konsentrasi. Itu yang paling utama. Banyak sekali ya? Filosofinya luar biasa. Seringkali kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan dari Pak Rudi juga, dari Pak Anung juga, bahwa sebenarnya apa yang fenomena yang ada sekarang, outbound yang kita bahasanya, outbound. Padahal permainan-permainan kita juga punya filosofi yang bisa kita kembangkan, bisa kita terapkan sama anak-anak. Kalau mungkin tanya sama anak-anak yang disana, masih tahu gak namanya bentik itu seperti apa? Kalau mungkin anak-anak mungkin sudah gak ngerti ya? Ternyata gak jarang dilakukan. Ini mulai harus kita tumbuh kembangan kembali. Biarpun ini permainan lama. Permainan anak adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Kita tahu bahwa anak-anak itu dekat dengan permainan. Kita akan break dulu sebentar, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap ditembus tanda. Ayah bunda, bunda biara-biara akan datu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.